Untuk kedua kalinya, Ketua Tim Seleksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dari Partai Gerindra, Zulkifri Jelani, kembali melaporkan partainya ke Pengadilan Negeri. Kali ini, Zulkifri Jelani melaporkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Nasrud Abid yang saat ini menjadi calon Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dalam tuntutan Zulkifri Jelani, Kepengadilan Negeri Padang menuntut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrud Abid sebesar 50 miliar rupiah. Ini langkah kedua saya setelah kita memasukkan ke PT UN untuk tetap berjalan. Kemudian setelah KPU menetapkan pasangan tersebut, makanya saya daftarkan ke Pengadilan Negeri mengapa sebenarnya DPP menetapkan orang yang tidak pernah direkomunasi oleh Panser. Artinya itu tanggung jawab yang paling melekat, itu kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Partai, Ketua DPD dan Sekretaris. Kemudian saya juga gugat Nasrud Abid sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat Sumatera Barat dan kepada diri saya sendiri, makanya kita gugat ke Pengadilan ini. DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Nasrud Abid sebanyak 50 miliar. Sebelumnya, Ketua Tim Seleksi tersebut juga pernah melaporkan hal yang sama pada PT UN. Dan untuk kali ini, Zulkifli Jelani kembali melaporkan ke Pengadilan Negeri dengan harapan masalah yang melanda dirinya terselesaikan dengan cepat. Karena menurut Zulkifli Jelani, dengan keputusan DPP, mengusung Nasrud Abid sebagai calon wakil gubernur sumbar sangat melecehkan dirinya dan tim sel yang sudah bekerja keras untuk penyaringan tersebut. Pengadilan Zulkifli Jelani berawal dari tim sel yang dibentuk oleh Partai Gerindra untuk penyaringan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Sementara dalam beberapa nama yang dikirimkan oleh tim sel ke DPP Pusat Partai Gerindra, tidak ada nama Nasrud Abid. Namun ketika pengumuman DPP Pusat menetapkan nama Nasrud Abid menjadi wakil gubernur sumbar yang diusung oleh Partai Gerindra. Tim Liputan Sumber TV